BPK RI terhadap pembangunan PT KAS YNH Balang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Ketua Komisi 10 DPR Agus Jermanto di Gedung Parlimen Selain Jakarta selasa 27 Agustus menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap 2 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak menyebutkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi 10 DPR dalam proses pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010, APBN Tahun 2011, dan APBN Tahun Anggaran 2012 Menurut politisi Parti Demokrat ini, dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap 2 BPK juga tidak pernah menyebutkan keterlibatan 15 nama anggota Komisi 10 DPR sebagaimana dimuat dalam pemberitaan berbagai media cita dan elektronik Ketua Komisi 10 DPR ini menjelaskan Komisi 10 DPR secara resmi menerima hasil audit Hambalang Setelah rapat paripunan, Komisi 10 DPR tidak mau menanggapi soal hasil audit lain oleh BPK selain yang ia terima secara resmi Permintaan DPR kepada BPK untuk melakukan audit investigasi proyek Hambalang merupakan wujud niat baik dari DPR sekaligus bentuk komitmen untuk melaksanakan transparansi publik atas kebijakan yang dilakukan oleh DPR Setelah membaca laporan resmi BPK RI tersebut Komisi 10 DPR RI menyampaikan penjelasan sebagai berikut Satu, dalam laporan resmi laporan hasil pemeriksaan investigative tab kedua BPK RI tidak menyebutkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi 10 dalam proses pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam APBNP Tahun Anggaran 2010 APBN Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012 Pup Sheregar melaporkan